Hai Sobat Info, kota memang identik dengan kehidupan modern yang dipenuhi dengan sumber daya berkualitas dan juga melimpah. Biasanya semakin maju dan makmur sebuah kota, maka semakin layak pula kawasan tersebut untuk dihuni. Kali ini kami telah menghimpun informasi mengenai kota terkaya di Indonesia yang merujuk pada data kinerja PDRB. Singkatnya, PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya nih guys, data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita seperti halnya pendapatan. Oleh karena itu, berikut ini terdapat beberapa kota yang layak dicap sebagai kota terkaya di Indonesia. Kira-kira kota apa aja ya guys? So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Kepulauan Seribu DKI Jakarta Bertengger di peringkat ketujuh nih guys, sebagai wilayah terkaya di Indonesia, Kepulauan Seribu ternyata memiliki PDRB perkapita sebesar Rp327,98 juta. Kabupaten yang berada di Provinsi DKI Jakarta ini juga ternyata menjadi kabupaten terkaya keempat di Indonesia. Surabaya, Jawa Timur Nah, di posisi ke-6 ternyata ada Surabaya. Surabaya yang dikenal sebagai kota terbesar di luar kawasan metropolitan Jabodetabek, tentu harus puas berada di posisi ke-6 dengan nominal PDRB perkapita, yakni sebesar Rp188,73 juta dan Rp105,66 juta. Cilegon, Banten Nah, di posisi ke-5 ternyata ada Cilegon yang di mana Cilegon pun rupanya tidak mau kalah. Wilayah yang berada di Provinsi Banten ini juga memiliki PDRB perkapita yang cukup fantastis lho guys. Yap, nilai PDRB perkapita kota Cilegon bisa mencapai Rp238 juta. Sebagian besar perekonomiannya diperoleh dari berbagai industri berskala besar. Salah satunya industri baja seperti Krakatau Steel. Jakarta Utara, DKI Jakarta Nah, sekarang di posisi ke-4 ada Jakarta Utara. Jakarta Utara menempati posisi ke-4 kota terkaya di Indonesia dengan nominal perkapita Rp289 juta. Hal ini tidaklah aneh mengingat Jakarta Utara dikenal memiliki sektor bisnis dan jasa yang berkembang dengan pesat kan guys? Bontang, Kalimantan Timur Nah, kemudian kota terkaya di Indonesia yang menempati posisi ke-3, ditempati oleh kota Bontang dengan PDRB perkapita sebesar Rp329 juta. Tidak heran jika Bontang menjadi kota terkaya, karena wilayah tersebut memang memiliki beragam perusahaan dan pabrik berskala besar. Salah satunya perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara yakni PKT Bontang. Wah, luar biasa kan guys? Kediri, Jawa Timur Kota terkaya di Indonesia ke-2 secara mengejutkan ternyata diisi oleh Kediri. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini memiliki nominal PDRB perkapita senilai Rp484 juta atau hampir dua kali lipat dari PDRB perkapita Ibu Kota Jawa Timur, Surabaya. Kediri merupakan markas dari pabrik rokok terbesar di Indonesia, seperti gudang garam, serta menjadi tempat beroperasinya beragam industri pengolahan. Jakarta Pusat, DKI Jakarta Merujuk pada data BPS, kota administrasi Jakarta Pusat dinobatkan sebagai kota terkaya di Indonesia. Kota yang menjadi markas utama Istana Kepresidenan Republik Indonesia ini memiliki PDRB perkapita sebesar Rp760 juta, dimana selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta Pusat juga dikenal sebagai tempat berdirinya perusahaan-perusahaan berskala besar. Dengan informasi tambahan nih guys, untuk daerah yang masuk dalam 10 besar diantaranya adalah kota Jakarta Utara dengan PDRB senilai Rp289,68 juta perkapita. Selanjutnya ada kota Jakarta Selatan dengan PDRB senilai Rp285,23 juta perkapita. Dan Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau dengan PDRB perkapita senilai Rp280,18 juta. So itu tadi adalah beberapa kota terkaya di Indonesia yang tentunya mungkin saja kamu tinggali saat ini. Jadi gimana guys, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye!